Intro Kabar kolaborasi Les Tikejora dengan penyanyi Go International Agnes Monika Diminarkan oleh tim kreatifnya Istri dari Rizky Vilar itu mengaku akan kolaborasi bareng Agnes Hal itu dikutip dari channel YouTube Les Lark Entertainment Hal ini sebagai cara Les Tikejora untuk mempromosikan musik dangdut ke pentas dunia Dengan cara kolaborasi bareng artis yang sudah go internasional tersebut Agnes mengakui bahwa dirinya akan segera berkolaborasi karena banyaknya reaksi positif dari para netizen Apalagi Agnes mengaku nama Les Tikejora sekarang jadi perbincangan dan jadi sorotan Apalagi setelah menikah dengan aktor tampan Rizky Vilar Les Tikejora mengaku sangat senang karena ini satu hal yang sangat diinginkannya Bisa dibawah naungan manajemen terkenal dunia Lanjut ke berita kedua Kerap dengan ibu-ibu hingga nenek-nenek mengeluhkan ketampanan Rizky Vilar Les Tikejora justru mengaku geli gegara hal ini Les Tikejora mendadak mengaku geli dengan kalimat pujian yang dilontarkan para penggemarnya terhadap para tampan Rizky Vilar Tak ayal pengakuan Les Tikejora yang mengaku geli lantaran Rizky Vilar kerap dipuji Para penggemarnya itu pun cukup menyedot perhatian warganet Alih-alih bangga lantaran Rizky Vilar disebut tampan Les Tikejora justru malah mengaku geli Seperti yang kita ketahui Rizky Vilar dan Les Tikejora merupakan pasangan selebriti tanah air yang memiliki banyak penggemarnya Mayoritas penggemar mereka yang kerap disebut sebagai Les Tikejora lovers terdiri dari ibu-ibu Pasangan yang menikah pada 19 Agustus lalu itu bahkan begitu disayang oleh para penggemar mereka Baru-baru ini Les Tikejora membagikan pengalaman lucu mengenai para penggemarnya yang kerap memuji para tampan suaminya Hal itu terungkap dalam video yang diunggah di channel Youtube Les Tikejora pada hari Jumat Dalam video tersebut, Rizky Vilar dan Les Tikejora terlihat berada di dalam mobil Hendak menuju ke kediaman Margin Winaya di Bandung Les Tikejora kemudian membagi cerita mengenai pengalamannya yang kerap mendengar banyak ibu-ibu hingga nenek-nenek yang memuji para suaminya Alih-alih bangga penyanyi dangdut yang kerap disapa dedek itu justru mengeku geli Dedek suka geli kalau ada nenek-nenek atau ibu-ibu bilang gini Ya ampun ganteng banget sih suami orang kata Les Tikejora menirukan ucapan para penggemarnya Digeli amat ucap Lesti sambil bercanda Lucunya, Les Tikejora kemudian meminta agar orang-orang tak kerap memuji Rizky Vilar Menurutnya, tanpa dipuji, orang seantero negeri sudah tahu bahwa suaminya memang tampan Jangan suka mengagung-anggungkan kakak, nanti hidungnya makin mancung kata Les Tikejora Sudah tahu seantero jagat raya kakak itu ganteng Lanjutnya sambil bercanda Sementara itu, Rizky Vilar yang mendengar pengakuan Les Tikejora itu pun merasa berteribakasi kepada orang-orang yang telah memuji parasnya Dengan rendah hati, ia kemudian menyatakan bahwa paras tampan bukan menjadi tujuan hidupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!